Mengapa kita harus membaca buku? Perkenalkan, ia adalah Frederick Douglass. Ia lahir saat perbudakan masih merajalela pada tahun 1818 di Maryland. Sejak bayi, ia telah berpisah dengan ibunya dan telah menerima banyak kekerasan dan penderitaan saat masih menjadi Buddha. Namun, ia punya mimpi untuk hidup bebas dan merdeka. Satu hal yang membuat ia berhasil mencapai mimpinya tersebut adalah belajar membaca. Dia mulai belajar huruf alfabet dari istri majikanya yang sangat baik kepadanya sejak awal. Namun, ketika suaminya mengetahui hal itu, ia dilarang untuk mengajarkan anak itu. Suami itu mengatakan bahwa belajar adalah satu hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Buddha. Anak itu pantang menyerah, tekadnya untuk hidup merdeka sangat kuat. Ia mencoba berbagai cara lain untuk belajar hal baru, seperti dengan buku yang ia peroleh dari berbagai sumber, menyalin tulisan dari berbagai koran, dan belajar menulis secara diam-diam. Ia bahkan pernah berpura-pura menjadi orang sok tahu di depan anak-anak berkulit putih lain, agar mereka mau mengajarkannya. Salah satu buku yang telah mengubah hidupnya adalah The Columbian Orator, yang berisikan kumpulan pidato dan tulisan tentang hak asasi dan kebebasan. Ia juga membaca buku lain tentang revolusi Amerika dan penghapusan perbudakan di negara lain. Selain itu, ia membaca kitab Injil dan mempelajari perihal kasih sayang dan keadilan Tuhan. Kecintaannya terhadap hobi membaca telah membukakan hati dan pikirannya. Hal itu membuat ia sadar bahwa perbudakan adalah sebuah kesalahan dan setiap orang punya hak untuk hidup bebas. Semua ini telah memberinya keberanian dan kemampuan untuk melawan perbudakan. Pada tahun 1838, ia berhasil kabur dari majikannya dan menjadi pemimpin dari gerakan penghapusan perbudakan. Dia telah menulis banyak buku, koran, menyampaikan banyak pidato, dan membantu para budak lain untuk merdeka. Inilah yang dilakukan oleh bocah lelaki yang telah menjadi pahlawan dan tokoh abolitionis yang melegenda. Kalian lihat sendiri kan, begitu besarnya pengaruh dari membaca dalam mengubah dunia. Jadi mulailah membaca dan ubah dunia kalian.